. Insiden berdarah terjadi di kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara Senin tanggal 10 April tahun 2023, subuh. Di mana 5 orang petugas yang terdiri dari 2 anggota Densus 88 anti-teror Polri dan 3 petugas imigrasi, diserang dengan pisau oleh 3 WNA asal Uzbekistan yang tengah ditahan di kantor imigrasi kelas 1 Jakut. Penyerangan dilakukan saat petugas yang menjaga mereka tengah menyantap makan sahur sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Akibat penyerangan itu 1 petugas imigrasi bernama Adi Widodo tewas. Sedangkan 4 petugas sisanya mengalami luka berat dan kini tengah dirawat di RS. Tempat petugas itu masing-masing 2 staff imigrasi yakini Diki Firsto Damas dan Supriyatna. Lalu 2 anggota Densus 88 yakni Brigda Dendri dan Brigda Bahran. Dikutip dari antara, juru bicara Densus 88 anti-teror Polri, Kombes Aswin Siregar membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengatakan, 3 dari 4 warga Uzbekistan yang melakukan penyerangan kepada petugas adalah BA alias JF, OMM alias IM dan MR alias MIR. Sedangkan satu lainnya berinisial BKA tidak ikut. Penyerangan dilakukan saat ketiganya berusaha melarikan diri dari ruang detensi kantor imigrasi setelah ditangkap atas kasus terorisme tanggal 24 Maret tahun 2023 lalu. Penyerangan dalam upaya mereka untuk melarikan diri atau untuk menyerang kemudian dalam rangka melarikan diri, kata Aswin. Ketiga WNA itu sebelumnya menjebol plafon ruangan detensi setelah makan sahur lalu mengambil pisau dari ruangan dapur. Dengan membabi buta ketiganya langsung menyerang petugas yang sedang sahur dan salat subuh lalu kabur dengan cara membobol atap plafon kantor imigrasi. Kendati begitu Aswin menegaskan ketiga WNA yang melarikan diri tersebut sudah berhasil ditangkap. Namun satu dari tiga WNA yaitu inisial BA alias JF ditemukan meninggal dunia di Kalisunter, Jakarta Utara, Senin pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, dua rekannya ditangkap di kawasan Jakarta Utara, OMM alias IM ditangkap di kebun area ruko dekat kompleks Bukit Gading Indah pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Lalu MR alias MIR ditangkap sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat digorong-gorong di area Kalisunter. Sebagai tindak lanjut, para tersangka ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan, kata Aswin. Dari kejadian itu, pihaknya mengamankan satu pisau yang digunakan pelaku untuk menyerang petugas. Dari rangkaian ini penyidik menyita satu bilah pisau yang digunakan untuk menyerang petugas lalu melakukan visum pada para korban, katanya. Aswin menuturkan empat WNA asal Uzbekistan ini ditangkap pada tanggal 24 Maret tahun 2023 karena terafiliasi jaringan kelompok terorisme internasional. Mereka berperan sebagai bagian propaganda di media sosial. Keempat WNA Uzbekistan tersebut dititipkan di kantor imigrasi dalam rangka menunggu proses pendeportasian untuk kembali ke negara asalnya, ujar Aswin. Dari hasil pemeriksaan mereka melarikan diri untuk menghindar dari deportasi ke Uzbekistan. Mereka sadar akan menghadapi hukuman berat di negaranya.